Hai, selamat datang kembali di Rabit. Sekarang buat kalian yang punya Zodiac Cancer, untuk yang sih ya, meski jauh di dalam hati kecilmu kamu merindukan suasana hubungan asmara, tapi yang paling kamu butuhkan saat ini adalah ketenangan hati. Jadi selama kamu nyaman dengan dirimu sendiri, bisa melakukan apa saja dan merasa bahagia dengan hidupmu, maka nggak akan jadi masalah kalau dirimu masih statusnya single. Terus untuk yang couple, kamu harus bisa menyeimbangkan kehidupan sosial dan kehidupan romantisme dengan pasangan kalian, karena saat kamu hanya conong pada salah satunya, kamu bisa kehilangan banyak hal. Jadi, kamu perlu mengatur waktu dengan baik untuk keluarga, pribadi, maupun hubungan dengan pasangan kalian. Terkadang memang karena banyaknya kesibukan, itu bisa membuat kalian lupa sampai menghabiskan waktu kalian yang kadang-kadang nggak pasti, dan kehilangan waktu bersama dengan berkumpul, bersama orang-orang terdekat kalian. sehingga banyak melewatkan momen-momen berharga bersama keluarga, pasangan, dan juga teman-teman kalian. Selanjutnya, kita ke Taurus. Buat kalian yang ada di rumah, yang masih single, untuk yang bersodiak Taurus, ini bukan saatnya untuk sibuk pada tuntutan banyak orang terhadap kalian. Karena memaksakan perasaan kalian pada seseorang, saat kalian belum siap, itu pasti nggak akan membawa banyak kebahagiaan buat kalian. Baiknya, menyiapkan diri sebaik mungkin, sampai dengan kamu siap menjalin hubungan dengan seseorang. Karena meski begitu, bukan berarti kamu hanya berdiam diri, sambil nunggu siapa yang mau datang untuk jadi pasangan kalian. Nggak bisa kayak gitu. Karena untuk mencari orang yang tepat, kalian harus membuka diri, membuka hati, membuka segalanya, tapi jangan buka baju. Untuk yang kapal, jangan pernah membiarkan masalah kalian itu berlarut-larut dalam hubungan. Walaupun perlu untuk mengambil waktu sendiri, tapi jangan lupa selesaikan apa yang terjadi, dan itu yang menjadi tanggung jawab. Berharap bahwa masalah akan selesai dengan sendirinya, itu adalah magic. Jadi jangan pernah lakukan itu. Karena salah satu penyebab hubungan yang nggak sehat, itu adalah selalu kalian gantung persoalan di atas awan-awan. Ingat, ini bukan negeri di awan, say. So, cobalah untuk lebih mempercayai satu sama lain, dan belajar untuk lebih terbuka. Karena semua hubungan bisa terjadi pasang dan surut. Pasang dan surut kayak laut kali ya, pasang dan surut. Tapi jangan sampai hal-hal kecil itu membuatmu kehilangan sesuatu yang berharga di dalam hidupmu. Oke, sekarang mari kita lanjutkan ke yang berbintang Leo. Hai guys, yang Leo, yang masih single, saat dirimu nggak terlalu fokus untuk mengurusi urusan cinta, maka saat itulah cinta akan datang dengan sendirinya. Wow, ini maksudnya gimana ya? Kalau lagi nggak fokus, cinta itu datang dengan sendirinya. Oke, baik. Mungkin ini karena dirimu membiarkan semuanya berjalan secara alami. Oh, jadi itu maksudnya. Karena sebaliknya saat kalian terlalu ambisius mengejar seseorang, kalian mungkin membuatnya nggak nyaman dan membuatnya akan berpaling. Oh, oke. Mungkin ada tipe-tipe yang nggak suka dikejar. Maunya dia yang ngejar, tapi dengan caranya. Jadi jangan pernah lakukan itu buat single-single yang bersediak Leo. Dan untuk yang kapal, sebisa mungkin berikan perhatian yang sama pada hubungan cinta atau pekerjaan. Saat kamu bisa memberikan porsi yang tepat, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Jangan pernah berlat-sebelah pada satu hal saja. Karena kalau kalian ingin hidup kalian seimbang dan tidak kehilangan banyak hal, jangan sampai mengorbankan satu hal demi hal yang kalian anggap itu penting. Karena sebenarnya semua hal itu untuk kalian adalah sesuatu yang kalian butuhkan. Jadi jangan pernah memilih artinya itu. Oke guys, sekarang saatnya Madam menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan. Tentunya yang dari kalian yang sudah masuk di kolom komentar di minggu yang kemarin. Pertanyaan pertama. Sebenarnya untuk bintang yang Cancer ini, kalian itu cocoknya itu bisa sama Libra, bisa sama Leo. Karena Libra itu sebenarnya enak buat diajak kerjasama. Tapi lebih tepatnya mungkin Cancer itu cocoknya sama Leo ya. Karena bintang Leo itu, coba kita baca lagi ya. Yang Leo, 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 Leo. Karena untuk bintang Leo itu kadang, dia itu memang sebenarnya enggak terlalu fokus dengan urusan percintaannya. Tetapi dia itu tipe yang ambisius untuk mengejar sesuatu yang dia harapkan, sesuatu yang dia inginkan. Mungkin kalau dalam masalah percintaan, dia akan benar-benar mengejar seseorang sampai dengan orang itu nyaman dan bisa benar-benar berpaling untuk benar-benar tahu bahwa Leo ini suka sama dia. Nah, Cancer itu sebenarnya cocoknya sama Leo. Say, kadang-kadang rumput tetangga itu lebih hijau, say. Tapi kan, mereka enggak pernah tahu kalau rumput tetangga itu hijau ditaruh pupuknya apa. Jadi suka-jangan suka terkecoh deh sama rumput tetangga yang lebih hijau dari rumput halaman rumah Anda. Kadang-kadang memang agak sulit ya kalau punya teman yang tipenya kayak begitu. Tapi kalau udah memang ada harum-harum yang seperti itu, lebih baik segera diselesaikan. Karena ujung-ujungnya pasti kamu akan sakit hati. Tidak pernah, karena aku enggak suka sama yang Virgo-Virgo itu. Aku lebih sukanya sama-sama Libra, karena enak negosiasinya. Cucok, tipenya sama. Enggak bisa terlalu di... Tapi penuh komitmen loh kalau Libra itu. Membanggakan diri sendiri ya, Wak. Belum Libra, Sagittarius kan? Nah, mungkin dia agak kesagitariusan. Bukan Libraan. Harusnya kalau Libra, sesama Libra, itu lebih enak loh. Kliknya lebih dapet. Karena punya jiwa yang sama. Rabit hari ini, Rasi Bintang hari ini sampai di sini dulu. Adam juga sudah menjawab beberapa pertanyaan dari kalian. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal di hati, silahkan komen di kolom komentar. Pasti, Madem akan menjawab di next episode. Oke, see ya. Hai, welcome back. Teru cerere. Eh, salah. Madem agak-agak ini ya, agak-agak silo sama lampunya. Jadi, rada-rada hang. Aduh, kok jadi ngepot sih ini? Ada... Kalian itu cocoknya itu bisa sama Libra, bisa sama Leo. Karena Libra itu sebenarnya enak buat diajak kerjasama. Tapi lebih tepatnya mungkin Cancer itu cocoknya sama Leo ya. Karena bintang Leo itu, coba kita baca lagi ya. Yang Leo... Dan juga ke sini ya, 해서.